Intro Kita beralih ke informasi lain, pemirsa awas ada buaya berkeliaran di musim penghujan. Seperti di desa Pekayon, Tanggerang, Selatan, Banten, sudah 3 hari belakangan ini warga resah dengan kemunculan buaya yang kerap memangsa ternak. Sementara di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, warga berhasil menangkap 4 buaya besar yang selama ini sudah menebar teror. Sudah beberapa orang dilaporkan tewas di mangsa buaya-buaya di sana. Inilah 2 dari 4 buaya yang ditangkap warga di desa Lalo Gombu, kecamatan Lainea, kebupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Buaya-buaya itu ditangkap dengan menggunakan jaring di sekitar sungai tak jauh dari permukiman. Warga kerap resah dengan kemunculan buaya yang mengancam keselamatan mereka. Bahkan tahun lalu dilaporkan 2 warga jadi korban serangan buaya. Setelah melakukan penangkapan, warga kemudian melapor ke petugas Balai Konservasi Sumberdaya Alam untuk dievakuasi. Ada 4 buaya yang berhasil ditangkap oleh warga, namun 2 di antaranya sudah mati. Petugas juga mengimbau kepada warga untuk selalu berhati-hati dan memasang papan pengumuman di beberapa titik yang dianggap rawan munculnya buaya. Sementara itu di Tangerang, Banten, kemunculan buaya pemangsa ternak di sungai Cirarap membuat warga desa Pekayon, kecamatan Sukadirir, resah. Warga khawatir anak-anak mereka juga menjadi korban. Sudah 3 hari, buaya muara itu muncul dan memangsa ternak warga seperti ayam dan kambing yang sedang mencari makan di pinggir sungai. Diperkirakan buaya lebih dari 1 ekor, pasalnya warga sering menemukan ukuran buaya yang berbeda-beda. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang yang mendapat laporan warga terjun ke lokasi untuk menangkap buaya itu. Sayangnya meski sudah melakukan penyisiran menggunakan perahu karet, petugas pemadam kebakaran belum juga menemukannya. Demikian laporan tim Liputan ANTV. Terima kasih telah menonton!